selamat menikmati W124 yang susah di starter atau dihidupkan oke kawan, mari kita saksikan bersama-sama videonya ini adalah posisi pressure regulator yang ada pada mesin W124 yang mana posisi pressure regulator tersebut berdekatan dengan fuel disk pressure regulator ini adalah salah satu komponen yang ada pada sistem bahan bakar injeksi jadi fungsi daripada atau tugas dari pressure regulator adalah untuk mengatur tekanan bahan bakar yang mengalir ke injektor jadi banyak tidaknya bahan bakar yang dibutuhkan oleh injektor diatur oleh pressure regulator disini teknik kawan kita mencurigai penyebab dari tidak stabilnya mesin dan susahnya hidup mesin pada saat di starter teknik kawan kita mencurigai penyebabnya salah satunya adalah pressure regulator untuk itu teknik kawan kita akan melepas pressure regulator inilah gambaran pressure regulator yang sudah dilepas oleh teknik kawan kita disini teknik kawan kita mencoba membersihkan pressure regulator tersebut disini terlihat kotoran yang menempel pada pressure regulator dan ini adalah proses bagaimana cara membersihkan pressure regulator disini teknik kawan kita mencoba dengan cara membersihkan pressure regulator tersebut yang mana biasanya apabila pressure regulator tidak bekerja diantaranya penyebabnya adanya kotoran yang menempel pada katup yang ada di dalam pressure regulator tersebut disini terlihat teknik kawan kita mencoba membersihkan atau melakukan servis dengan menggunakan mesin dengan menggunakan bensin yang terlihat oleh kawan-kawan untuk melihat apakah ada yang adanya kotoran yang menempel pada katup atau di dalam pressure regulator tersebut seperti yang terlihat tadi adanya kotoran dan disini teknik kawan kita membersihkan kembali kotoran-kotoran yang masih ada atau kemungkinan masih ada di dalam pressure regulator tersebut dimasukkan kembali bensin dan dikocok-kocok sebenarnya disini teknik kawan kita hanya membersihkan yang kemungkinan dengan cara membersihkan kemungkinan pressure regulator tersebut kembali dapat bekerja sebagaimana yang kita inginkan disini terlihat kotoran masih ada yang menempel di jari teknik kawan kita setelah teknik kawan kita merasa pressure regulator tersebut sudah bersih dan terbebas dari kotoran yang ada di dalam pressure regulator tersebut pressure regulator tersebut kembali kita pasang kembali terlihat teknik kawan kita memasang kembali pressure regulator jadi disini teknik kawan kita dengan melakukan membersihkan pressure regulator tersebut untuk memastikan apakah yang menyebabkan mesin tidak stabil serta susahnya mesin di stutter atau dihidupkan penyebabnya adalah pressure regulator tersebut apabila nantinya pressure tersebut kembali normal tergantung dari kawan-kawan semua apakah pressure tersebut mau diganti dan diganti dengan yang baru atau dipakai kembali jadi sebenarnya teknik kawan kita itu mencoba memakai komponen yang sudah ada apabila komponen tersebut masih bisa dipergunakan dipergunakan itulah inti dari teknik kawan kita tidak mengganti sesuatu yang masih bisa dipergunakan setelah seluruhnya dipasang kita akan melakukan pengetesan sebelum dilakukan pengetesan teknik kawan kita memeriksa memeriksa ulang seluruh komponen yang ada berhubungan dengan pressure regulator apakah sudah terpasang dengan baik dan benar dilakukan pengecekan sebelum dilakukan pengetesan setelah seluruh komponen yang dirasa teknik kawan kita sudah terpasang dengan baik akan dilakukan pengetesan selamat menikmati oke kawan setelah dilakukan proses pengetesan mesin kembali berjalan dengan normal mesin yang tadinya susah dihidupkan serta mesin yang tidak stabil kembali normal seperti sedia kala jadi teknik kawan kita menyatakan bahwa penyebab dari seluruh permasalahan tersebut adalah pressure regulator selanjutnya seluruh komponen yang ada pada mesin dipasang kembali semoga apa yang diberikan oleh teknik kawan kita ini bermanfaat pada kawan-kawan semua salam dari teknik kawan kita sehat dan sungai selalu untuk kawan-kawan semua problem fix selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.